Intro Selamat datang di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB atau disingkat FDTM Perkenalkan, saya Sriwidian Toro, dekan dari Fakultas ini Di Fakultas ini ada 4 program studi Tingkat Sarjana Pertama adalah program studi teknik pertambangan Yang kedua program studi teknik perminyakan Selanjutnya ada program studi teknik yusika Nah, satu lagi program studi baru adalah program studi teknik metalurgi Sebenarnya program studi teknik metalurgi ini dulu ada bersama dengan program studi teknik pertambangan Namun sekarang sudah menjadi program studi sendiri karena semakin banyak peminat maupun dosen yang mengajar Apa jenis pelajaran di tambang ITB Garis besarnya itu kita akan mempelajari hal-hal teknik seperti matematika, fisika, dan kimia Lalu ada juga ilmu terapan dari geologi Kita mempelajari batuan juga Nah, jadinya secara garis besar Tambang ITB itu dibagi jadi dua opsi Yang pertama itu tambang eksplorasi Di mana kita menghitung cadangan-cadangan dari sumber daya mineral yang ada di Indonesia khususnya Nah, setelah itu tambang umum di mana kita melakukan eksploitasi Eksploitasi itu apa? Yaitu penggalian Penggalian dari barang-barang tambang yang tadi ada di dalam bumi, di bawah permukaan Itu kita ambil supaya dapat kita jual Di tambang sendiri secara umum Karena Indonesia ini masih banyak cadangan-cadangan mineralnya dan batu baranya Untuk kedepannya, selama kebijakan dari pemerintah itu masih mendukung terkait penjualan barang-barang mentah dan pengolahannya Jadi masih cukup baik untuk apabila adik-adik ini mengambil jurusan teknik pertambangan Prestasi apa saja dari jurusan teknik pertambangan Biasanya dari kami mahasiswa itu mengadakan acara Di mana tingkat nasional mengundang jurusan teknik pertambangan se-Indonesia Nah, acara itu sudah diselenggarakan sebanyak 8 kali Prestasi-prestasi lainnya itu ada di paper contest atau karya tulis Itu sudah mencapai tingkat nasional juga Yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Kegiatan-kegiatan non-akademis dari jurusan tambang itu diwadahi oleh Perhimpunan Mahasiswa Tambang, Institut Teknologi Bandung Disingkat HMT ITB Dari segi pengabdian masyarakat, kita punya desa binaan di Bunikasi Lalu kita juga ada tim pengajar di sekolah Lalu kita juga ada tim yang bergerak di bidang beasiswa Untuk membantu teman-teman yang membutuhkan beasiswa Lalu pelatihan tambang praktis dan kegiatan-kegiatan Seperti konturnamen keprosesian Serta acara besar kita In Indonesian Students Mining Commission Denik perminyakan adalah salah satu jurusan yang mempelajari bagaimana mengeksplorasi, mengambil minyak, gas, dan panas bumi yang ada di dalam bumi Di denik perminyakan sendiri, kita mempelajari ada yang namanya teknik reservoir, teknik pomboran, dan teknik produksi Di teknik reservoir, kita mempelajari bagaimana cara kita bisa mengetahui seberapa besar kandungan minyak dan gas yang ada di dalam bumi Sedangkan di teknik pomboran, kita mempelajari bagaimana kita bisa menghubungkan antara reservoirnya, sumber minyaknya itu dengan permukaan Sehingga minyak bisa mengalir ke permukaan Sedangkan di teknik produksi, kita belum pelajari bagaimana cara untuk bisa memproduksi minyak tersebut Prospek dunia kerja sendiri di dalam teknik perminyakan itu Kalau secara umumnya itu dibagi menjadi empat Yaitu ke oil company, service company, ke dunia pemerintahan, dan juga bisa ke kita menjadi seorang entrepreneur Teknik perminyakan ITB baru memenangkan dua lomba, yaitu yang di Jakarta, yang di Malaysia Nah, yang di Malaysia sendiri itu sebuah kompetisi tingkat internasional yang dinamakannya itu OG PES Nah, bidang-bidang lomba yang dimenangkan oleh ITB sendiri, yaitu oil and rig competition Itu suatu lomba yang bisa merancang sebuah rig minyak, yaitu smart competition, dan juga paper contest Di teknik perminyakan sendiri, itu dia ada mempunyai tiga organisasi Yaitu himpunan mahasiswa teriminyakan, FATRA, SPI, Society of Petroleum Engineer, dan IADMI Itu merupakan ketiga, itu adalah satu organisasi keprofesian yang ada di teknik perminyakan sendiri Selain itu, pengabdian masyarakat, yang merupakan salah satu agenda tiap tahun pengabdian masyarakat ini dilakukan di suatu desa yang terpencil Nah, selain itu untuk ikatan tiap tahunnya itu ada juga istilahnya kayak home tournament Itu merupakan kegiatan untuk acara untuk bersenang-senang di antar mahasiswa, teknik perminyakan Teknik geofisika, kalau ditinyal dari namanya geo, artinya bumi, dan yang kedua ada fisika Fisika itu lebih mempelajari tentang sifat-sifat fisiknya Jadi kalau dari teknik geofisika sendiri, sebenarnya kita mempelajari bumi Dengan mengamati segala-segala sifat fisik bumi itu sendiri yang bisa diukur Kayak misalnya dari densitas atau apapun Jadi dari situ kita bisa tahu yang namanya bumi baik dari luar ataupun dalam bumi itu gimana Terus kalau untuk prospek kerja kedepannya, sebenarnya kalau dari keilmuan kita Bisa macam-macam, bisa jadi saintis, itu untuk mempelajari bumi Cuma sih, biasanya tuh anak-anak tuh lebih ngincerai ke industri migas Baik itu eksplorasi minyak dan gas, eksplorasi tambang, bahkan eksplorasi biotermal Itu biasanya sih anak-anak kita larinya kesana Kalau untuk prestasi sih, mungkin anak-anak kita tuh ada yang buat paper Paper atau jurnal ilmiah gitu-gitu Terus itu bisa sampai konferensi tingkat internasional Mereka presentasi di sana, membawakan riset-riset yang mereka buat Terus kalau semacam perlombaan, ya kita beberapa kali pernah mendapat medali Di kompetisi-kompetisi geofisika tingkat nasional Sebenarnya kalau kita di ITB, kita nggak murni cuma ngurusin akademis Kita juga ngurusin yang namanya pengembangan karakter gitu-gitu Biasanya sih, itu semua ditampung di impunan Kalau untuk teknik geofisika sendiri, nama impunan itu Tera ITB Di situ kita bisa belajar banyak Kalau dari kita sendiri sih, biasanya menunjang akademik itu Kayak pengabdian masyarakat kita Kita itu punya komdev di suatu desa di Garut Nah, kita itu komdevnya dengan berusaha mencari air tanah di desa tersebut Karena masalah desa tersebut adalah kekeringan Jadi kita mencoba membantu dengan ilmu-ilmu yang kita punya Kita mencoba air tanah di desa mereka gitu Untuk demi memakmurkan masyarakat di sana Teknik metologi adalah ilmu di mana kita memisahkan logam dari mineral Nah, di jurusan ini kita akan belajar pengalahan bahan galian Metologi ekstraksi dan metologi fisik Pengelolaan bahan galian adalah ilmu di mana kita mengolah bahan-bahan yang baru saja digali Mineral maupun batu bara Dan metologi ekstraksi adalah ilmu di mana caranya kita memisahkan logam dari mineral yang sudah diolah tadi Bisa dengan cara hidrometalurgi, elektrometalurgi, dan pirometalurgi Dan terakhir adalah metologi fisik Di mana kita merekayasa sifat fisik dari logam yang sudah kita memurnikan tadi Setelah lulus dari teknik metalurgi ITB Kamu bisa bekerja di 2 industri pertambangan Industri ekstraksi logam Maupun industri logam-logam lainnya Seperti perminyakan Beberapa mahasiswa teknik metalurgi ITB Pernah memenangi beberapa lomba Salah satunya adalah Steel University Kami menangi juara 1 di regional Asia Pasifik Dan yang kedua, salah satu dari mahasiswa teknik metalurgi ITB Pernah lolos seleksi pekan karya mahasiswa Dan mengikuti FIMNAS Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Di teknik metalurgi Institut Teknologi Bandung Kamu gak cuma berkegiatan di bidang akademik aja loh Ada juga kegiatan non-akademik Nantinya, setiap mahasiswa teknik metalurgi ITB Akan mengikuti himpunan mahasiswa jurusan Yaitu ikatan mahasiswa teknik metalurgi ITB Di dalam situ, kita bisa mengembangkan diri kita di bidang non-akademik Seperti olahraga, kajian, dan juga ikut pengabdian masyarakat Salah satu program kita adalah Membuat sebuah induction heating Untuk masyarakat agar mereka bisa mandiri menggunakan alat itu